Cersil Kisah Tiga Negara Jilid 48 Zuge Liang melihat ada seseorang di antara kerumunan itu yang tersenyum dan tampak bahagia. Zuge Liang memandangnya dengan seksama dan dia kemudian mencari tahu siapa namanya. Dia adalah Ah Deng ZHI dari Xinyi, seorang keturunan dari Komandan Deng Yew pada zaman dinasti Han. Deng ZHI sekarang menjabat sebagai Kepala Sensus Penduduk. Zuge Liang mengiring utusan untuk memanggil orang ini dan berbicara secara pribadi. Zuge Liang memintanya ke perpustakaannya untuk berbicara dan kemduian dia menyatakan pemikirannya. Tiga negara ini sekarang telah menjadi kenyataan. Sekarang jika negara kita ingin menguasai dua lainnya maka negara manakah yang terlebih dahulu harus diserang tanya Zuge Liang. Walaupun WI adalah pemberontak sebenarnya tetapi dia sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Tindakan apapun terhadap mereka harus dilakukan perlahan-lahan dan hati-hati. Karena Kaisar kita baru saja naik takhta maka belum banyak rakyat mendukungnya, aku sarankan untuk membuat perjanjian damai dengan Wu. Hal ini akan menghilangkan rasa permusuhan dari Kaisar terdahulu dan juga memberikan hasil yang penting. Walaupun begitu, Tuan, mungkin kau punya pendapat lain. Kalau boleh tahu apakah hal itu. Ini adalah hal yang telah lama kupikirkan tetapi aku tidak mempunyai orang untuk menjalankan suatu tugas. Sekarang aku telah menemukannya. Apa yang kau ingin orang itu lakukan tanya Deng ZHI. Aku ingin dia pergi ke Wu dan menegosiasikan suatu perjanjian. Karena kau mengerti posisi kita dengan baik maka kau mendapatkan kehormatan untuk dikirim sebagai utusan Kaisar. Aku yakin kau pasti akan berhasil. Aku khawatir aku tidak pantas untuk tugas besar ini. Aku tidak cukup pandai dan kurang pengetahuan. Aku akan segera memberitahukan pada Kaisar dan meminta dia menunjuk dirimu. Dan tentunya kau harus menerimanya, kata Zuge Liang. Deng ZHI setuju dan dia segera berpamitan. Sesuai janjinya, Zuge Liang meminta Kaisar untuk menunjuk Deng ZHI dan Kaisar setuju bahwa misi ke Wu akan dipercayakan kepada Deng ZHI dan dia segera berangkat. Dengan api, Xuseng mengalahkan Caopi. Setelah kemenangan besarnya, Lu Xun menjadi salah satu pahlawan Wu. Dia diberikan gelar, general penjaga negara dan juga diangkat menjadi bangsawan Jiang Ling serta menjadi gubernur Jing Zhou. Dia juga diangkat menjadi komandan seluruh angkatan perang. Zhang Zhou dan Gu Yang berpikir bahwa saatnya adalah tepat untuk meningkatkan kemahsyuran tuannya. Mereka kemudian mengangkat Sang Kuan sebagai raja dan masa pemerintah hanya disebut Wong Wu, Kekuatan Kuning, tahun ke-1, tahun 222 M. Kemudian suatu hari tibalah utusan dari WI dan dia segera dipanggil ke hadapan sidang besar dan diminta untuk menjelaskan maksud kedatangannya. Utusan itu kemudian berkata, belum lama ini Su mengiring utusan ke WI untuk meminta bantuan dan situasi ini berubah menjadi kesalahpahaman. Penguasa WI kemudian mengirim pasukan untuk menyerang Wu. Sekarang tindakan ini sangat disesalkan. Di WI sekarang ini ada empat pasukan yang sedang digerakkan untuk menyerang Wu. Jika Wu ikut membantu dan kita berhasil menghancurkan Sumaka WI dan Wu akan membagi daerah yang baru dikuasainya itu. Sang Kuan mendengarkan tetapi dia belum siap untuk memberikan jawabannya. Dia memanggil para penasehatnya, Zhang Zhao dan Gu Yang. Mereka berkata, Luksun adalah orang yang memiliki banyak pengetahuan dan wawasan. Dia harus dimintai pendapatnya. Akhirnya Luksun dipanggil dan dia berkata, Cao Pi terlalu kokoh berada di dataran tengah dan jika kita menolak usulan ini maka kita akan membuat dia marah. Tidak ada orang di Wu atau WI saat ini yang aku rasa pantas untuk melawan Zuge Liang saat ini. Kita harus setuju dengan WI dan mengatur pasukan kita. Tetapi kita dapat menunggu bagaimana hasil keempat pasukan yang lainnya. Jika Su tampaknya akan jatuh dan Zuge Liang berhasil diperdayai maka pasukan kita dapat dikirim dan kita akan merebut ibu kotak Shangdu. Jika keempat pasukan lainnya gagal maka kita tidak usah mengerahkan pasukan sama sekali. Akhirnya Sangkuan berkata pada utusan WI itu, Kami belum siap saat ini, kami akan memilih hari yang tepat untuk memulainya. Dan dengan jawaban ini, utusan itu pun pergi. Kemudian Wu mengirimkan metu-metunya untuk mencari tahu apakah pasukan yang lain berhasil atau gagal dalam menghadap Pisu. Metu-metu melaporkan, pasukan Kiang di bawah Raja Kebineng telah kembali ketika mereka melihat bahwa Ma Chao menjaga benteng Dixi Ping. Pasukan Mang Yang dipimpin Meng Huo telah kebingungan dengan taktik WI dan mereka telah mundur ke daerah mereka. Komandan daerah Sang Yong, Meng Da telah membawa pasukannya tetapi di tengah jalan dia sakit dan harus kembali. Pasukan Chao Zen telah sama Piyang Ting tetapi mereka menghadapi perlawanan dari pasukan yang dipimpin oleh Zao Ye Ue dan akhirnya berhasil dipukul mundur. Tanda petik. Mengetahui semua hal ini, Sangkuan berkata pada para bawahannya, kata-kata Luksun sungguh sangat tepat, dia memperhitungkannya dengan sangat sempurna. Tindakan tergesa-gesa akan membuat posisi kita menjadi buruk dengan Su. Pada saat itu kedatangan utusan dari Su dilaporkan. Kata Zeng Zhao, orang ini pasti utusan Zuge Liang untuk mengalihkan bahaya dari Su. Deng Zahi telah datang sebagai utusannya. Jika memang begitu, bagaimana aku harus menjawabnya tanya Sangkuan? Aku akan katakan kepadamu. Buatlah bejana besar dan tuangkan minyak di dalamnya. Kemudian nyala kian api besar hingga minyak mendidih. Pilihnya beberapa prajurit terbaik kita yang berbadan besar dan tinggi kemudian bariskan mereka dari gerbang istana hingga menuju singa sanamu. Kemudian panggil Deng Zahi masuk, sebelum dia mengucapkan sepatah katapun, peringatkan dia mengenai nasib yang sama yang didapat Li Yiji ketika dia menjadi utusan ke negara ki di masa lampau. Kemudian kita akan dengar apa yang Deng Zahi akan katakan. Sangkuan mengikuti sarannya itu dan dia menyiapkan segala sesuatunya persis seperti yang direncanakan. Kemudian dia memerintah Deng Zahi untuk masuk. Deng Zahi masuk dan upacara seremonial penambutannya berlangsung. Dia kemudian melihat barisan pasukan kekar dan gagah berada di sisi-sisi jalan menuju istana utama, beberapa di antara mereka memegang pedang dan lainnya memengang kampak besar. Penjaga dua menggunakan tombak dua panjang dan pasukan pemanah bersiap di sisi-sisi istana. Dia segera mengerti maksud semua hal ini, tetapi dia tidak takut. Dia kemudian masuk ke dalam istana di mana di sana dia melihat ada bejana besar berisi minyak mendidih dan juga Al Gojo menatap dirinya. Dia hanya tersenyum melihat hal itu. Dia segera menemui sangkuan yang berada di balik dirai di mana dia hanya melakukan salutasi biasa dengan memberi hormat tanpa bersujud. Pangeran Wu kemudian meminta pengawalnya untuk menaikkan tirai dan berkata, Mengapa kau tidak berlutut? Deng Zahi menjawab, Utusan dari negara yang lebih besar tidak berlutut di hadapan penguasa negeri yang lebih kecil. Jika kau tidak mengontrol lidahmu itu, tetapi membiarkannya lepas, kau akan seperti Li Ji yang datang ke Ki. Kau segera akan menemukan dirimu di dalam bejana minyak itu. Lalu Deng Zahi tertawa dan berkata, Orang-orang berkata bahwa banyak orang bijak diu. Tidak ada yang akan mempercayai ternyata mereka akan takut menghadapi seorang pelajar biasa. Jawaban ini hanya membuat sangkuan semakin marah dan dia berkata, Siapa yang takut pada orang bodoh sepertimu? Jika kau tidak takut maka mengapa kau sangat khawatir dengan apa yang akan kukatakan? Karena kau adalah utus dan Zuge Liang dan kau ingin mengadu domba aku dengan WI. Bukankah itu yang akan kau sampaikan? Aku hanyalah seorang pelajar subiasa dan aku dateng untuk menjelaskan masalah kepada negara Wu. Tetapi di sini aku menemukan pasukan dan juga bejana minyak disiapkan untuk menyambut utusan. Bagaimana aku dapat menyampaikan opiniku jika kau tidak membiarkanku berbicara? Segera setelah sangkuan mendengar kata-kata ini, dia memerintahkan prajuritnya pergi dan memanggil Deng Zahi untuk mendekat. Kemudian dia memerintahkan agar Deng Zahi duduk dan berkata, Sebenarnya ada masalah apa antara WI dan Wu? Aku ingin mendengarkannya. Lalu Deng Zahi berkata, Apakah kau, pangeran besar, ingin mendiskusikan perdamaian dengan Wu atau Su? Aku ingin berdamai dengan penguasa Su. Tetapi dia masih sangat muda dan tidak berpengalaman, dia juga tidak mampu memerintah. Pangeran, kau adalah pendekar hebat, seperti juga Zuge Liang seorang administrator hebat. Sekarang Su memiliki kekutan dari pengungannya seperti Wu mendapatkan perlindungan dari ketiga sungai. Jika kedua negara kita berdamai maka mereka saling melindungi. Mereka dapat membagi seluruh kekaisaran atau mereka dapat berdiri sendiri dua. Jika kau mengiring upeti pada WI dan mengakui bahwa kau adalah menterinya, kau akan dipaksa untuk menghadiri sidang duanya dan pewarismu akan menjadi hamba WI. Dan jika kau tidak menurut maka WI dapat mengirimkan pasukannya untuk menyerangmu. Su juga akan datang dan merebut daerahmu. Kemudian seluruh dataran selatan tidak akan menjadi milikmu lagi. Dan jika kau tidak mau mendengarkan perkataanku ini dan menolak tawaranku aku akan segera membunuh diriku di depan mukamu. Ketika Deng ZHI berkata seperti itu, dia segera menuju bejana minyak dan akan melompat ke dalamnya. Hentikan dia teriak sangkuan. Kemudian dia meminta Deng ZHI untuk kekediamannya dan di sana dia perlakuan dengan hormat sebagai seorang utusan Su. Tuan, kata-katamu sungguh mengungkapkan pikiranku dan aku berkeinginan untuk berdamai dengan Su. Apakah kau mau menjadi penengahnya? Baru saja, kau pangeran yang ingin memasukkan hambamu ini ke dalam bejana minyak dan sekarang kau ingin berdamai. Bagaimana mungkin orang yang pelin-pelan dapat dipercaya? Aku telah menetapkan pikiranku, janagan ragukan aku lagi, Tuan. Kata sangkuan. Deng ZHI segera setuju dan kemudian sangkuan mengumpulkan seluruh bawahannya. Kata sangkuan kepada mereka semua, di bawah tanganku ada 81 kota di wilayah selatan. Dan aku memiliki juga Jing Zhou, tetapi aku masih kalah baik dengan negara kecil Su karena Su memiliki Deng ZHI sebagai utusan dan dia dapat memahsyurkan tuannya. Aku tidak memiliki seseorang untuk ku kirim dan menyatakan keinginanku pada Su. Kemudian salah seorang maju dan berkata dia mau pergi untuk melaksanakan tugas itu. Dia adalah Zheng Wen dari Wucheng yang memegang jabatan sebagai komandan kekaisaran. Tuan, aku khawatir ketika kau sampai di Su dan berhadapan dengan Zhuge Liang, kau tidak dapat menjelaskan isi hatiku yang sebenarnya, jawab sangkuan. Zheng Wen menjawab, Aku tidak takut dengannya. Lagi pula dia hanyalah seorang manusia. Sangkuan memberikan hadiah besar untuk Seng Wen dan mengirimnya dalam misi kesu untuk menegosiasikan perdamaian. Sementara Deng ZHI sedang tidak ada, Zhuge Liang berkata pada tuannya, misi ku ini pasti berhasil dan dari banyak orang bijak di WU maka satu akan datang kemari sebagai utusan. Yang Mulia harus memperlakukan dia dengan penuh hormat dan biarkan dia kembali ke WU untuk menyelesaikan persetujuan kita ini. Karena jika kita telah bersekutu dengan WU maka WU tidak akan berani datang untuk menyerang kita. Dan jika kita telah aman dari hal itu, aku akan memimpin ekspedisi ke selatan untuk menguasai suku men dan setelah itu kita dapat berurusan dengan WU. Setelah kita selesai dengan WU maka WU tidak akan bertahan lama dan seluruh kekaisaran akan sekali lagi berada di bawah satu pemerintahan. Kemudian dilaporkan bahwa Deng ZHI dan Zheng Wen, utusan dari WU segera tiba. Liu San kemudian mengumpulkan semua pejabat istana untuk menyambut mereka. Utusan dari WU tiba dan disambut dengan hormat. Sebuah perjamuan besar diadakan untuk menghormatinya. Pada akhir perjamuan, seluruh pejabat mengantarkan utusan itu ke rumah tamu di mana dia berdiam untuk sementara. Pada hari kedua ketika diadakan perjamuan di kediaman Perdana Menteri, Zuge Liang mengutarakan maksud sebenarnya. Dia berkata, Kaisar pertama kami tidak begitu baik hubungannya dengan WU, tetapi sekarang semuanya telah beruah dan kami tunjukkan dengan perjamuan dua ini. Kaisar kami yang sekarang sangat mau berteman dengan kalian. Sangat kami harapkan agar permusuhan sebelumnya dapat dilupakan di antara kita dan kedua negara menjalin persahabatan abadi dan bersekutu untuk mencapai tujuan akhir mereka yaitu hancurnya WU. Aku harap kau dapat menyatakan maksudku ini kepada orang-orang di negara Mutuan. Zheng Wen berkata bahwa dia akan mendukung rencana itu. Kemudian arak dihidangkan dan utusan itu menjadi sedikit mabuk, dia tertawa bebas dan bercanda. Keesokan harinya liusan memberikan Zheng Wen banyak emas dan hadiah untuk dibawa kembali ke selatan. Dan seluruh pejabat istana mengantarkan kepergiannya, Perdana Menteri mengunjunginya dan memintanya untuk minum bersama. Sementara mereka minum, seseorang tiba-tiba datang dengan mabuk dan dia memberi hormat lalu duduk bersama mereka. Kelakuannya tampak aneh dan Zheng Wen berkata, siapakah orang ini, Chuan Perdana Menteri? Namanya adalah Kin Mi, dia adalah seorang akademisi senior di Yizhou, kata Zuge Liang. Dia mungkin adalah seorang akademisi tetapi aku ingin tahu apakah dia memang seorang terpelajar. Tanda tanya, Kin Mi mendengarkan tanpa mengubah kelakuannya dan dia berkata, anak-anak di tempatku semuanya terpelajar dan tentu saja aku lebih lagi. Apa yang kau pelajari? Tanya Zheng Wen. Banyak sekali. Astronomi, geografi dan lainnya, tiga ajaran utama, sembilan sistem, filosofi dan juga sejarah serta aku banyak membaca buku dan juga mempelajari tradisi. Karena kau berkata seperti itu, aku akan bertanya kepadamu mengenai masalah langit. Sekarang apakah langit mempunyai kepala? Ya, dia punya di manakah itu? Di sebelah barat, pepatah mengatakan yang maha kuasa mengarahkan kepalanya ke arah barat dan karena hal ini maka kepalanya berada di barat. Jika begitu, apakah langit memiliki telinga? Ya, langit di atas mendengarkan semua hal yang ada di bawahnya, pepatah mengatakan, burung bangau memanggil dari tengah rawa, teriakannya terdengar oleh langit. Bagaimana mungkin langit mendengar tanpa telinga? Apakah langit memiliki kaki? Dia punya, pepatah mengatakan, langit dapat menendang segala kesulitan jika dia tidak mempunyai kaki, bagaimana dia dapat menendang? Apakah langit mempunyai nama? Kenapa tidak? Jika begitu apakah namanya Liu? Dari mana kau tahu? Karena Kaisar bermarga Liu dan dia adalah putra langit. Begitulah aku tahu, apakah matahari terbit di timur? Walaupun begitu, dia terbenam di barat. Setiap pertanyaan berhasil dijawab Kinmi dengan sempurna dan baik. Semua hal ini membuat tamu sungguh terpana. Zhang Wen tidak memiliki kata-kata untuk menjawabnya. Kemudian Kinmi berkata, kau adalah seorang pelajar terkenal di Wu dan karena kau telah bertanya banyak hal mengenai langit. Aku pikir kau sungguh pandai dalam masalah ini. Ketika kekacauan berakhir dan menjadi dua elemen YIN dan yang, bagian yang lebih ringan kemudian naik menjadi awan di langit dan yang lebih berat terbenam sehingga menjadi tanah di bumi. Ketika pemberontakan gonggong berakhir, kepalanya membentuk gunung yang sempurna yang menjadi pilar langit sehingga patah dan juga tali pengikat bumi rusak. Langit kemudian jatuh ke sebelah barat laut dan bumi runtuh di sebelah tenggara. Karena langit itu terapung di atas, bagaimana mungkin dia dapat jatuh? Satu hal lagi yang tidak aku tahu, ada apa di atas langit itu. Aku akan sangat senang mendengarkan penjelasanmu, Tuan. Zeng Wen tidak mempunyai jawabannya tetapi dia berdiri dari tempatnya dan bersujud mengakui kehebatan kini dan berkata, Aku tidak tahu bahwa banyak sekali orang pandai di wilayah ini. Aku sungguh senang telah mendengarkan penjelasanmu tadi. Sekarang semua keraguan-keraguan telah hilang dan aku dapat melihat dengan jelas segala hal. Tetapi Zuge Liang yang khawatir bahwa tamunya itu merasa dipermalukan segera berkata, Ini hanyalah permainan kata-kata, hanya tebak duaan untuk memeriahkan sebuah pesta saja. Kau, Cuan yang mulia, mengetahui bahwa ketentraman dan keamanan negara kita bukanlah suatu gurawan. Utusan itu kemudian bersujud dan dia kembali ke Wu. Deng Zhe juga diperintahkan kembali ke Wu untuk berterima kasih kepada Sang Kuan. Setelah keduanya berpamitan pada Perdana Menteri, mereka berdua langsung menuju. Sementara itu Sang Kuan mulai merasa ragu atas keberhasilan utusannya. Dia kemudian memanggil para bawahannya untuk berdiskusi, kemudian dia melaporkan bahwa utusan telah kembali dan Deng Zhe menyertainya. Mereka segera dibawa menemuinya, Zhang Wen dan Deng Zhe segera memberi hormat dan Zhang Wen mulai menceritakan pengalamannya mengenai kebesaran penguasa Su dan juga Zuge Liang serta memaparkan apa yang diusulkan oleh Zuge Liang. Deng Zhe, Kepala Sekretariat Su juga memberikan pandangannya. Kemudian kepada Deng Zhe, Sang Kuan berkata apakah akan menjadi hasil yang membahagiakan jika perdamaian dapat dikembalikan kepada kekaisaran ini setelah Wee dihancurkan dan Wu serta Su dapat membagi administrasi pemerintahan negeri ini. Langit tidak mengenal dua matahari, rakyat juga tidak mengenal dua kaisar. Jika Wee telah dihancurkan, tidak ada yang tahu kepada siapa mandat langit akan diturunkan. Tetapi siapapun yang menjadi kaisar harus mempunyai kebajikan dan yang menjadi menteri harus sepenuhnya setia. Dengan care ini pergolakan akan berakhir. Sang Kuan tersenyum dan berkata, dan tentunya ketulusan hatimu ini tidak dapat dipertanyakan lagi, Deng Zhe segera diberikan banyak hadiah dan setelah ini Wu dan Su adalah teman baik. Negosiasi antara Su dan Wu ini akhirnya sampai ke ibu kota Luoyang dan Chao Pi sangat marah. Jika mereka bersekutu artinya mereka akan segera menyerang dataran tengah. Tindakan terbaiku adalah untuk menyerangnya terlebih dahulu. Dia segera memanggil seluruh pejabatnya. Kemudian dilaporkan bahwa Jenderal Chao Ren dan penasihat Jiak Su telah meninggal dunia. Di dalam sidang itu, penasihat Ksin Pi maju dan berkata, dataran tengah sangatlah luas, tetapi populasinya terlalu sedikit sehingga tidak akan ada pasukan besar yang dapat segera dibentuk saat ini. Saranku adalah tunggulah 10 tahun lagi dan selama masa 2 itu kita harus memajukan pertanian dan membuat senjata. Kemudian baru kita hancurkan musuh-musuh kita. Hal ini hanya diusulkan oleh seorang pelajar bodoh. Setelah bersekutu, Su dan Wu akan segera menyerang kita setiap saat. Urusan ini tidak dapat kita tunda untuk 10 tahun, kata penguasa Wei. Sebuah titah dikeluarkan untuk merekrut pasukan dan mereka dipersiapkan untuk menyerang Wu. Sima Yei lalu berkata, kapal-kapal perang telah disiapkan, tetapi Wu dilindungi oleh sungai besar. Yang mulia harus memimpin kapal-kapal besar dan kecil. Pasukan laut kita dapat bergerak melalui sungai Huai dan merebut Souchuan. Ketika kau mencapai Guangling, kau harus menyeberangi sungai dan merebut Manxu. Setelah itu Wu akan menyerah. Rencana ini akhirnya disetujui dan pembangunan kapal naga segera dilakukan siang dan malam 10 kapal naga dibangun, masing-masing memiliki panjang 2.00M dan mampu menampung 2.000 prajurit masing-masing kapal. Mereka juga membawa 3.000 kapal-kapal perang kecil, kapal-kapal transport dan juga kapal-kapal persediaan. Pada musim gugur pada tahun ke-5 masa pemerintahan Huang Chu, tahun 224M, ekspedisi dimulai. Kau Zen diangkat menjadi pemimpin pasukan, Zhang Liao, Zhang He, Wen Pin dan Ksu Wang adalah kepala komandan. Ksu Zhao dan Lukian menjadi komandan pasukan tengah dan Chao Xiu menjadi komandan pasukan belakang. Ahli strategi yang dibawa adalah Liu Ye dan Jiang Ji. Seluruh pasukan berjumlah 3.00.000 prajurit. Sedangkan si Ma Ye diangkat jadi kepala sekretariat kekaisaran dan ditinggalkan untuk menjaga ibu kota. Dia diberikan kekuasaan yang besar untuk mengurus pemain retahan sementara Chao Pi pergi dalam ekspedisi. Matu Matu kemudian memberitahukan pada Pangeran Wu mengenai bahaya ini. Mereka berkata, Chao Pi memimpin pasukan perang besar dan akan menyerang kita. Keadaan bahaya harus segera diumumkan. Kemudian Sang Kuan menemui para pejabatnya dan Gu Yang berkata, Tuanku, kau dapat memanggil pasukan Su untuk membantumu. Tulislah surat pada Zuge Liang dan mintalah dia kirimkan pasukan menuju Han Zhong agar pasukan Wai terbagi. Juga kau bawalah pasukanmu ke Nan Ksu untuk melawan mereka di sana. Aku harus segera memanggil Lu Ksun. Hanya dia seorang yang dapat mengatasi keadaan ini, kata Sang Kuan. Janagan gantikan dia, dia sangat penting untuk menjaga keselamatan Jing Zhou. Ya, aku tahu tetapi apakah ada seorang lain yang dapat membantuku sekarang. Demgan kata-kata ini, Ksu Seng maju dan berkata, aku tahu aku tidaklah pandai tetapi aku ingin diberikan pasukan untuk menghadapi bahaya ini. Jika Chao Pi melintasi sungai, aku akan membuatnya menjadi tawanan dan akan menyerahkan dia kepadamu di bawah gerbang istana kita. Jika dia tidak melintas, maka aku akan membantai pasukannya sehingga mereka tidak akan berani menatap ke selatan. Sang Kuan sangat senang dapat menemukan seorang sukarelawan dan menjawab, Chuan yang mulia, kekhawatiran apalagi yang akan dapatku rasakan apabila aku mendapat perlindunganmu. Ksu Seng kemudian diberikan gelar jeneral yang menjaga timur dan dia diangat menjadi kepala komandan pasukan dinan Ksu dan Jian Ye. Segera setelah dia menerima perintah ini, dia memberi perintah untuk mengumpulkan senjata dan bendera serta panji-panji perang sebanyak mungkin dan mengerahkan pasukannya untuk melindungi tepi sungai. Tetapi seorang pemimpin yang lainnya datang kepada Ksu Seng dan berkata, Chuan kita telah menyerahkan kepadamu, jenderal, tugas yang sangat berat. Tetapi jika kau menginginkan untuk menghancurkan pasukan penyerang dan menangkap Chao Pima, maka kau harus mengirim pasukan untuk melawannya di utara sungai. Aku khawatir jika kau menunggu pasukan Wui sampai sejauh tempat ini maka kekalahan akan sangat mungkin. Pemuda itu adalah San Sao, dia adalah keponakan dari San Kuan. Dia berasal dari keluarga Ye U yang kemudian diangkat anak oleh San Che. Dia selama ini ditugaskan untuk menjaga Guang Ling walaupun dia masih muda tetapi dia sangat pemberani. Kata Ksu Seng, pasukan Chao Pima sangat kuat dan juga pemimpinnya adalah jenderal-jenderal terkenal. Aku berpikir bahwa kita harus bertahan di sini agar dia tidak melintas sungai untuk menemuinya. Aku telah memiliki rencana untuk menghadapinya di tempat ini. Aku memiliki 3.000 prajurit dan aku mengetahui daerah Guang Ling dengan sangat baik. Biarkan aku melintas sungai dan pergi bertempura. Aku akan menjalani hukumannya jika aku gagal. Walaupun begitu, Ksu Seng tetap menolak dan seluruh permohonan dari San Sao diabaikannya. Dan ketika San Sao tetap memaksa, Ksu Seng menjadi marah dan berkata, kontrol apa yang akan ku punya jika ku biarkan kau tetap melawan perintahku. Ksu Seng memerintahkan agar pengawal membawanya keluar dan menghukum mati dia. Mereka segera membawanya dan segera bendera hitam dikibirkan. Tetapi salah satu bawahan San Sao melihat hal ini dan secepatnya melaporkannya pada San Kuan yang segera datang untuk mencegah hal ini. Beruntungnya eksekusi belum dijalankan ketika San Kuan tiba di sana dan dia memerintahkan agar hukuman dibatalkan. San Sao kemudian berkata pada San Kuan, aku pernah berada di Aguan Ling dan jika kita tidak menyerang musuh di sana, tetapi membiarkannya melalui sungai maka ini adalah akhir dari Wiyu. San Kuan pergi ke Kemah dan Ksu Seng datang menyambutnya. Ketika pangeran telah duduk, Ksu Seng berkata, Pangeran, kau menempatkanku sebagai komandan pasukan untuk memukul mundur Wiyu. Sekarang Jenderal San Sao ini terus menentangku dan tidak patuh. Dia harus dihukum mati. Jika boleh aku tanya mengapa kau mengampuninya. Dia memang pada dasarnya sangat tidak sabaran dan juga tergesa-gesa. Dia telah salah karena tidak patuh tetapi aku harap kau mau meninjau kesalahannya lagi. Hukum bukan aku yang membuat juga bukan kau pangeran. Ini adalah hukum negara dan jika hubungan keluarga dapat membuat seseorang terhindar dari hukuman maka di mana lagi akan ada keteraturan dan disiplin kata Ksu Seng. Dia telah melanggarnya dan kau memiliki hak untuk menghakiminya dan menghukumnya. Tetapi walaupun nama aslinya adalah Ye Usao, tetapi kakakku San Che sangat menyayanginya dan juga memberinya nama keluarga kami. Lebih lagi, San Sao telah melayaniku dengan baik. Jika dia dihukum mati maka aku akan gagal dalam menjalankan tugasku sebagai seorang saudara. Karena kau telah berkata begitu, maka aku memutuskan untuk tidak menghukum mati dirinya. San Kuan memerintahkan agar keponakannya berterima kasih kepada Ksu Seng. Tetapi pemuda itu tidak mau bersujud dan malah dia menekankan bahwa dia adalah yang paling benar. Memimpin pasukan menghadapai Cao Pi adalah jalan Sabtunya 2. Aku tidak dapat setuju dengan rencana lainnya di bawah hukuman mati. Ksu Seng langsung murka. Tetapi San Kuan memerintahkan agar San Sao segera keluar dari tenda itu. Dia tidak akan menganggu kita lagi dan aku tidak akan memperkerjakannya lagi, kata San Kuan kepada Ksu Seng. Pangeran kemudian kembali ke istananya. Malam itu dilaporkan pada Ksu Seng bahwa San Sao telah pergi secara diam-diam melintas sungai. Ksu Seng tidak ingin sesuatu terjadi padanya karena hal itu akan membuat San Kuan sedih. Akhirnya Ksu Seng mengirim pasukan untuk membantunya. Ding Feng dipilih sebagai komandan pasukan ini dan dia diberitahukan apa yang harus dilakukannya. Cao Pi di atas perahu naganya telah sampai di Guang Ling dan pasukannya telah menguasai tepi sungai. Dia keluar untuk melihat keadaan sekitar. Berapa banyak prajurit di tepi sungai lainnya tanya Cao Pi. Kau Zeng menjawab, Aku belum melihat satupun. Tidak ada bendera maupun perkemahan yang terlihat. Ini adalah jebakan. Aku akan coba keluar dan mencari tahu. Akhirnya Cao Pi melintasi sungai dengan salah satu perahu naganya. Dia berlabuh di tepi sungai. Di atas perahu naganya terdapat bendera dan lambang dua kebesaran seorang kaisar. Dia duduk di atas peraunya dan menatap ke tepi selatan tetapi tidak ada seorang pun yang tampak di sana. Apakah menurutmu kita harus menyeberang? Tanya Cao Pi pada ahli strateginya. Liu Yee menjawab, Jika menurut buku strategi perang, maka kita harus bersiap untuk segala sesuatu yang akan terjadi. Kami pikir lebih baik yang mulia menunggu beberapa hari dan mengamati keadaan terlebih dahulu. Kemudian kita kirimkan pasukan pengintai untuk mengamati keadaan sekitar. Aku juga berpikir seperti itu. Sekarang sudah malam, kita akan bermalam di sungai saja. Malam itu langit sangat gelap dan perahu naga itu sangat terang-benerang. Di dalam perahu tampak seperti siang hari saja. Tetapi di sepanjang tepi selatan sungai tidak tampak satu cahaya apapun. Apa yang menurutmu sedang terjadi? Tanya Cao Pi. Bawahannya menjawab, mereka mendengar bahwa yang mulia datang membawa pasukan langit sehingga mereka lari seperti tikus. Cao Pi tertawa mendengar jawaban itu. Ketika hari telah terang, kabut pekat muncul di sungai sehingga tepian sungai tidak dapat terlihat. Setelah beberapa waktu, angin berhembus dan kabut pun hilang. Dan dengan terkejut pasukan WI melihat bahwa di tepi selatan sungai telah terlihat pasukan tempur dengan membawa menara dua tinggi sementara pedang dan tombak berkilauan menghiasi tepian sungai. Bendera dan panji-panji perang berkibaran tertiup angin. Dalam waktu singkat dilaporkan, perahu dua dan kapal-kapal dari selatan telah membangun pertahan di sepanjang sungai besar dan membentang sejauh dua nol nolimli dari Sido Kenatsu. Sebenarnya pasukan-pasukan itu adalah palsu, mereka hanyalah orang-orang jerami yang dipakaikan pakaian tentara. Dan ini adalah salah satu taktik suseng. Tetapi pemandangan ini membuat pasukan penyerang ketakutan. Pasukanku tidak ada gunanya melawan jeneral ini. Kita tidak dapat melakukan apapun dengan adanya orang hebat di dataran selatan ini, kata Chao Pi. Dia memikirkan hal ini dengan cukup sedih, tetapi sekarang angin sedang berhembus kencang dan ombak menghantam perahu itu dengan keras sekali. Perahu besar ini sepertinya akan terguling sehingga Chao Zen menegirmkan perahu kecil untuk menyelamatkan tuannya dan juga prajurit-prajurit yang berada di dalam kapal. Tetapi mereka semua terlalu takut untuk bergerak sehingga Wen Pin langsung melompat ke dalam perahu naga besar itu dan menyelamatkan Chao Pi. Kemudian mereka akhirnya berhasil kembali dengan selamat. Segera datang lagi laporan dari Matt Matthew di perbatasan, Zhou Yue sedang membawa tentaranya melalui Yang Ping dan akan menyerang Chang'an. Hal ini membuat Chao Pi sangat ketakutan dan dia segera memutuskan untuk mundur. Seluruh pasukan sedang bersiap-siap untuk segera bergerak ke utara ketika pasukan Wu datang mengejar. Untuk mempercepat jalannya pasukan, Chao Pi memerintahkan agar prajuritnya membuang semua bendera dan pernak-pernik yang tidak berguna. Perahu dua besar akhirnya dimundurkan sampai ke sungai Huai satu demi satu. Ketika mereka sedang bergerak dengan tidak beraturan, tiba-tiba terdengar suara pasukan musuh. Pasukan Wu datang mengejar dan pemimpinnya adalah San Sau. Pasukan Wu tidak dapat membuat pertahanan yang efektif karena sedang tidak berbaris dengan rapih dan banyak yang terbunuh. Sementara sebagian besar didesak hingga ke tepi sungai dan banyak yang akhirnya mati tenggelam. Dengan usaha mati-matian akhirnya Kaisar Chao Pi berhasil dibawa ke tempat yang aman. Kemudian dia dinaikkan ke atas perahu naga besarnya itu. Tetapi mereka baru berlayar 2.0 ketika mereka melihat ada api menyala di sungai itu. Wu telah menuangkan minyak ikan di atas jerami kering yang ditaruh di sekitar sungai dan mereka membakarnya. Anging yang kencang telah membuat nyala api semakin besar dan api membakar kapal-kapal perang ne'i yang kecil. Kapal-kapal naga akhirnya terkepung api dan tidak dapat keluar karena panasnya yang luar biasa. Chao Pi akhirnya dibawa ke perahu yang lebih kecil dan berhasil dibawa ke tepi sungai. Kapal-kapal besarnya akhirnya habis dilahap api. Mereka akhirnya bergerak di sepanjang tepi sungai, tetapi tidak lama kemudian mereka dihadang pasukan musuh dan kali ini Ding Feng pemimpinnya. Zhang Liao segera maju ke depan membawa pasukannya untuk bertempur tetapi dia terluka karena anak panah yang menancap di badannya. Dia segera dibantu oleh Ksu Wang dan Chao Pi akhirnya berhasil lolos dari hadangan musuh. Kekalahan ne'i sangat besar dan banyak sekali kuda, kereta persediaan dan juga senjata yang berhasil direbut oleh Wu. Akhirnya pasukan Wu berhasil kembali ke utara dengan keadaan mengenaskan. Sementara Ksu Seng berhasil mendapatkan kemenangan besar dan Sang Kuan memberikan hadiah besar kepadanya. Zhang Liao berhasil sampai ke Ksu Chong tetapi dia meninggal karena lukanya itu, dia mati kehadisan darah. Dia dimakamkan dengan upacara besar oleh Chao Pi sebagai penghormatan padanya. Dia meninggal di usinya enam dua tahun. Dia adalah komandan pasukan terhebat Chao Chao yaitu pasukan Armored Tiger dan jabatan ini akhirnya diserahkan pada Chao Zen. Seperti telah dikatakan bahwa Zhao Yee Ue sedang bergerak menuju Chang'an. Tetapi segera setelah dia melewati Yang Ping, Zuge Li yang mengirim perintah padanya untuk kembali karena Jenderal Yongkai Di Yizhou telah bersekutu dengan suku Men dan menyerang empat daerah di selatan. Segera Zhao Yee Ue kembali sementara Ma Chao diperintahkan untuk mengambil alih komando daerah Yang Ping. Zuge Li yang sekarang akan pergi dalam ekspedisi untuk menguasai seluruh daerah selatan. Dia kemudian mempersiapkan pasukan di Changdu untuk ekspedisi kali ini. Menentang pasukan langit, Raja Nanmen tertangkap. Dengan Perdana Menteri Zuge Li yang memimpin administrasi negara, daerah Su segera mengalami kemakmuran besar-besaran. Masyarakat hidup aman dan damai, negara dalam keadaan yang sempurna. Pada malam hari pintu dua rumah tidak terkunci, barang-barang yang ditinggal di jalan tidak akan ada yang mengambil sampai pemiliknya datang untuk mengambilnya esok hari. Lebih lagi, hasil panen melimpah ruah tahun demi tahun, yang tua dan yang muda, pejabat atau rakyat jelata, cuon dan hamba semua berbaris dan menyanyikan lagu kegembiraan. Pejabat negara melaksanakan tugas-tugas secepat mungkin dan setiap hamba setia dan loyal kepada tuannya. Seni dan pengetahuan berkembang dengan pesat. Persiapan pasukan berjalan dengan sangat baik, lumbung-lumbung bersah penuh dengan beras sampai tidak dapat ditampung lagi. Hal seperti itu terjadi di Su pada tahun ketiga masa Jiangxing, tahun 225 M, berita mengenai Yizhou sampai ke ibu kota Chengdu dan dilaporkan, Raja Nanmen, Menghuo memimpin 100 ribu prajuritnya dan telah menyerang daerah selatan. Yangkai gubernur dari Jianning, keturunan dan bangsawan Hong Yongqi dari Sifang telah memberontak dan bergabung dengan Menghuo. Z.H.U. Bao dan Gao Ding, gubernur Zhang Gieh dan Yue Sui telah menyerah. Tetapi gubernur Yongchang, Wongkeng masih bertahan. Ketiga penyerang Yangkai, Gao Ding dan Z.H.U. Bao sekarang sedang mengepung Yongchang yang masih setia kepada Su. Gubernur Wongkeng dibantu penasehatnya, Lu Kai sedang melakukan usaha terbaiknya untuk mempertahankan kota dengan hanya penduduk sipil sebagai pasukan bertahan. Keadaan mereka sangat genting, mereka memohon bantuan pasukan secepatnya. Paling lama mereka hanya dapat bertahan satu minggu lagi. Mendengar berita ini, Zuge Liang langsung segera pergi ke Istana Kaisar dan memohon pada tuannya, eksistensi pasukan Nan Man merupakan ancaman besar pada negara kita. Aku merasa sangat bahwa aku harus memimpin ekspedisi untuk mengalahkan suku-suku itu dan membuat mereka patuh pada kita. Tetapi Liu San langsung ketakutan, San Kuan berada di timur dan Caopi di utara. Jika kau meninggalkan diriku dan salah satu dari mereka datang, apa yang harus kulakukan? Yang mulia tidak perlu khawatir. Kita baru saja menyelesaikan persekutuan kita kepada Wu dan aku pikir mereka tidak akan menyerang kita sekarang. Lian Dibai Diceng telah kuberikan instruksi dua khusus dan aku rasa tidak akan dapat menghadapi Lu Ksun. Kekalahan Caopi baru-baru ini membuat semangat pasukannya jatuh jadi aku pikir dia tidak akan menyerang kita dalam waktu dekat ini. Ma Chao ku perintahkan menjaga perbatasan Hans Hong dengan Wei. Aku juga memerintahkan Guan Xing dan Zheng bawa di titik-titik strategis untuk membantu daerah manapun yang memerlukan pasukan. Aku pastikan bahwa tidak akan terjadi sesuatu apapun pada Yang Mulia. Aku akan meratakan seluruh daerah Nan Man sehingga kita akan bebas menyerang Mei ketika waktunya tiba. Dengan itu aku akan dapat membayar kebaikan Kaisar terdahulu yang telah tiga kali datang ke tempatku dan mempercayakan negara dan anaknya padaku untuk ku jaga, kata Zuge Liang. Sungguh, aku ini masih terlalu muda dan juga bodoh. Aku hanya dapat hidup jika ada kau yang memutuskan segalanya untukku, jawab Liusan merasa lebih tenang setelah mendengar kata-kata Zuge Liang. Pada saat itu penasehat istana, Wanak Liang seseorang yang berasal dari Nan yang maju ke depan dan berkata, Janagantuan, kau tidak boleh pergi. Daerah Nan Man adalah daerah liar yang penuh dengan malaria. Adalah salah jika seorang pejabat negara sepenting ada harus pergi ke tempat yang sangat jauh. Pemberontak dan juga orang-orang suku men ini hanyalah masalah kecil yang dapat diatasi oleh seorang pemimpin biasa. Zuge Liang menjawab, Daerah Man sangat jauh dan juga masih terbelakang. Untuk menguasai mereka akan sangat sulit dan aku merasa harus turun tangan sendiri. Kapan ketika harus keras dan kapan harus lembut adalah masalah yang harus diputuskan saat itu juga, dan instruksi seperti ini tidak dapat dengan mudah diberikan pada orang lain. Zuge Liang menolak usulan Wang Lian yang berusaha merubah niatnya dan dia segera berpamitan kepada Li Usan untuk memulai ekspedisinya. Jiang Wan dipilih sebagai penasehat pasukan utama, Ziyi adalah kepala sekretaris, Dan Jue dan Fan Jian adalah inspektur pasukan. Zhao Ye Yue dan Weian ditunjukkan sebagai pemimpin pasukan. Wang Ping dan Zeng Yei ditunjukkan sebagai wakil komandan utama. Di dalam rombongan itu juga ada lebih dari 50 pejabat tinggi lainnya dan seluruh kekuatan pasukan Su berjumlah 500 ribu prajurit. Segera seluruh pasukan bergerak ke selatan menuju Yizhou, kemudian datanglah seorang pemuda gagah mengenakan baju zirah berwarna putih mendekati Zuge Liang. Dia adalah Guan Suo anak ketiga dari Guan Ye Yu. Guan Suo berkata pada Zuge Liang, setelah kejatuhan Jing Zhou, aku disembunyikan di rumah keluarga Bao untuk sementara. Kemudian aku ingin menemui Kaisar terdahulu untuk memohon pembalasan dendam bagi ayahku. Tetapi aku jatuh sakit, sakitku cukup parah dan lama baru dapat sembuh. Sekarang aku telah sembuh total dan sedang akan menuju Chang Du untuk bertemu dengan Kaisar Liu San. Aku melihat ada pasukan keluar menuju selatan dan kemudian aku mengikutinya. Aku tahu bahwa dendam mayahku telah dibalaskan dan sekarang aku ingin memohon agar aku dapat mengikuti Perdana Menteri untuk membalas jasa-jasa Kaisar terdahulu. Zuge Liang teringat akan kegagahan Guan Ye Yu di masa lalu ketika melihat pemuda ini dan akhirnya dia menulis berita mengenai kedatangan dan maksud pemuda ini kepada istana. Zuge Liang mengangkatnya menjadi pemimpin pasukan garis depan. Pasukan itu bergerak dengan sangat rapih. Mereka makan ketika lapar dan minum ketika haus, mereka berkemah di malam hari dan bergerak di siang hari. Tidak ada penjarahan yang dijinkan dan penduduk tidak menderita karena hal ini. Ketika Yongke dan teman-temannya mendengar bahwa Zuge Liang sedang mengerahkan pasukannya menghadapi mereka, mereka segera mengumpulkan seluruh pasukannya dan membaginya dalam tiga divisi, Gauding di tengah, Yang Kai di kiri dan ZH Ubao di kanan. Mereka memiliki 50 ribu prajurit masing-masing di setiap divisi. Mereka kemudian membawa pasukannya untuk melawan pasukan Su. Gauding mengirim Ehwan sebagai pemimpin pasukan di depan. Ehwan ini tingginya sembilan kaki dan memiliki wajah sadis. Senjatanya adalah tombak panjang dengan ujung kampak perang. Dia sangat berani dan juga telah banyak melawan pendekar-pendekar di daerahnya. Dia memimpin pasuknya untuk bergerak di depan pasukan utama dan kemudian bertemu dengan pasukan Su. Kedua pasukan saling mengatur formasi dan setelah selesai, Woyan berkuda ke depan dan berteriak pada pasukan pemberontak, kalian pemberontak. Menyerahlah segera. Ehwan tanpa berbicara lalu langsung berkuda maju ke depan dan berdual dengan Woyan. Setelah beberapa saat Woyan tampaknya kalah dan diakabur, tetapi itu hanyalah taktik. Ketika Ehwan mengikuti, tiba-tiba bunyi gong terdengar dan dari sisi kiri dan kanan keluar Zhang Yei dan Wang Ping. Woyan lalu berbalik dan ketiga general itu akhirnya berhasil menangkap Ehwan hidup-hidup. Dia dibawa kehadapan Zuge Liang yang meminta agar pelayannya melepaskan ikatannya dan memberinya arak serta makanan. Lalu Zuge Liang berkata, kepada siapakah kau bekerja? Ehwan menjawab, aku adalah salah satu general di bawah Gauding. Aku tahu bahwa Gauding adalah orang yang setia dan baik tetapi dia telah dipaksa mengikuti yang kai ini. Sekarang aku akan melepaskan dirimu tetapi kau harus berusaha agar Gauding mau menyerah dan pastikan dia bahwa itu adalah pilihan terbaiknya sehingga dapat menjauhkan dia dari petaka yang lebih besar lagi. Ehwan segera berterima kasih pada Zuge Liang. Dia segera kembali ke kemahnya dan bertemu Gauding. Dia memberitahukan pada Gauding apa yang Zuge Liang katakan dan Gauding terpengaruh oleh kebaikan Zuge Liang. Keesokan harinya Yang Kai datang ke tenda Gauding dan menemuinya. Setelah bertukar salam, Yang Kai bertanya, bagaimana caranya Ehwan dapat kembali karena kebaikan hati perdana menteri maka dia dibebaskan, jawab Gauding. Ini adalah taktik Zuge Liang untuk membuat kita menjadi bermusuhan, Gauding hampir percaya cerita itu dan sekarang dia kebingungan. Saat itu penjaga menara melaporkan bahwa pemimpin Su telah datang dan menantang bertempur. Yang Kai membawa 30.000 prajurit untuk menjawab tantangan itu. Pertempuran pun terjadi tetapi akhirnya pasukan Yang Kai kalah dan melarikan diri. Weian mengejarnya sampai sejauh 15.000 Keesokan harinya Yang Kai yang menantang bertempur, tetapi pasukan Su tidak memperdulikannya dan tetap berada di dalam kemah mereka selama 3 hari. Pada hari yang keempat, Yang Kai dan Gauding membagi dua pasukannya dan datang untuk menyerang perkemahan. Zuge Liang telah memberitahukan pada Weian bahwa serangan ini akan terjadi dan telah memberitahukan suatu rencana unut menjebak mereka berdua. Jadi ketika serangan ini dilakukan, Yang Kai dan Gauding telah masuk ke dalam jebakan dan akhirnya mengalami kekalahan besar, banyak yang terbunuh dan lebih banyak lagi yang tertangkap. Tawanan itu dibawa semuanya kehadapan Perdana Menteri. Sebelumnya Zuge Liang telah menyebarkan kabar bahwa hanya pasukan yang merupakan anak buah Gauding yang akan diampuni, yang lainnya akan dihukum mati dan cerita ini dengan cepat menyebar di antara para tawanan. Pertama pasukan Yang Kai dibawa ke kemah Zuge Liang. Siapakah pemimpin pasukan kalian tanya Zuge Liang? Gauding, JWB mereka berbohong. Kemudian mereka semua diampuni dan diberikan arak serta makanan. Mereka kemudian dibawa ke perbatasan dan dilepaskan. Kemudian pasukan Gauding yang sebenarnya dibawa masuk dan pertanyaan yang sama JG ditanyakan. Kami adalah pasukan Gauding, kata mereka. Dan seperti sebelumnya mereka diampuni dan diberikan arak serta makanan. Kemudian Zuge Liang berkata pada mereka, Yang Kai baru saja mengiring utusan untuk menyatakan bahwa dia bersedia menyerah dan dia menawarkanku untuk membawakan kepala Gauding dan Z. H. Baw sebagai bukti. Tetapi aku menolaknya dan karena kebetulan kalian adalah prajurit Gauding maka aku akan melepaskan kalian. Tetapi aku harap kalian tahu berterima kasih dan tidak melawan lagi. Karena jika kalian tertangkap lagi maka tidak akan ada lagi pengampunan. Setelah berterima kasih pada Zuge Liang mereka segera kembali ke kemah mereka dan mereka menceritakan seluruh kisah mereka. Kemudian Gauding mengirim Matu Matu ke kemah Yangkai untuk mengetahui apa yang terjadi. Di sana Matu Matu itu menemui prajurit yang juga dilepaskan dan semuanya menceritakan kebaikan Zuge Liang dan banyak di antara mereka ingin meninggalkan pasukan mereka dan mengikuti Zuge Liang Walaupun hal ini tampak memuaskan tetapi Gauding belum yakin dan dia mengirim orang lain untuk menemui Zuge Liang untuk memastikan kabar burung ini. Tetapi orang ini akhirnya tertangkap dan kemudian dibawa menemui Zuge Liang yang berpura-pura bahwa dia mengira Matu Matu itu adalah utusan yang kai. Zuge Liang berkata padanya kenapa pemimpinmu gagal untuk mengirimkanku kepala Gauding dan Z H.U. Baw seperti yang dijanjikannya kalian ini benar-benar bodoh dan mengapa kau datang untuk memata-matai Matu itu kebingungan. Zuge Liang kemudian memberinya arak dan makanan kemudian menuliskan surat yang dia serah pada Matu itu dan dia berkata kau berikan surat ini pada komandan mu yang kai dan katakan padanya untuk menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin. Matu itu kemudian mengambil surat itu dan segera pergi. Segera setelah dia sampai kekemahnya dia memberikan surat itu pada Gauding. Gauding marah besar. Aku telah sangat setia padanya dan dia ingin membunuhku lalu dia memutuskan memanggil Ehuan. Ehuan yang telah sangat percaya akan kebaikan Zuge Liang kemudian berkata Zuge Liang adalah orang yang paling baik hati dan akan sangat buruk akibatnya untuk melawan dia. Ini adalah salah Yongkai sehingga kita sekarang memberontak. Aku rasa tindakan terbaik kita adalah untuk membunuhnya dan menyerahkan diri kita pada Zuge Liang. Bagaimana caranya kita melakukan hal itu tanya Gauding. Undanglah dia ke suatu perjamuan dan jika dia menolak maka dia adalah pengkhianat dan kau dapat menyerangnya sementara aku akan menunggu di belakang perkemahannya dan menangkap dia ketika dia melarikan diri. Mereka setuju untuk mencoba rencana ini. Perjamuan kemudian disediakan dan Yongkai diundang. Tetapi karena Yongkai sedang banyak pikiran maka dia menjadi curiga dan menolak hadir. Malam itu ketika langit gelap Gauding menyerang kemahnya. Pasukan Yongkai yang telah dibebaskan Zuge Liang akhirnya membantu Gauding. Yongkai yang terdesak akhirnya melarikan diri tetapi belum dia pergi jauh dia menemukan bahwa jalannya dihadang oleh pasukan Ehuan yang memacu kudanya dan bertarung dengannya. Yangkai tidak dapat melindungi dirinya sendiri dan segera memenggalnya dan segera setelah mengetahui Yongkai telah mati maka pasukannya bergabung dengan pasukan Gauding yang kemudian menyerah pada Zuge Liang. Zuge Liang menerima Gauding ditendanya tetapi segera setelah dia masuk, Zuge Liang memerintahkan pengawalnya menangkap Gauding dan menyuruhnya mereka memenggalnya. Tetapi kata Gauding, karena terpengaruh oleh kebaikan hatimu, Tuan, aku telah membawa kepala Yongkai sebagai tanda ketulusan hatiku untuk menyerah. Mengapa sekarang kau ingin menghukum mati diriku? Kau datang dengan maksud buruk. Pikirmu kau dapat mengelabui diriku kata Zuge Liang sambil tertawa. Bukti apa yang kau punya untuk mengatakan aku datang dengan maksud buruk? Zuge Liang lalu mengeluarkan surat dari kotaknya dan berkata Z.H.U.B.O. mengirimkan surat ini secara rahasia dan dia ingin menyerahkan diripadaku. Dan dia berkata bahwa kau dan Yangkai adalah sahabat sampai mati. Bagaimana mungkin kau dapat tiba-tiba berubah dan membunuh dia? Aku yakin ini hanyalah siasatmu saja. Z.H.U.B.O. hanya mau membuat masalah saja denganku, kata Gauding. Zuge Liang masih tidak mau percaya dan dia berkata, aku tidak dapat mempercayai mu tanpa bukti yang lebih kuat. Jika kau membunuh Z.H.U.B.O. aku akan dapat menganggap itu adalah bukti dirimu bahwa kau setulus hati menyerah. Janagan ragukan diriku. Bagaimana jika aku pergi dan menangkap orang ini jika kau melakukan itu maka keragu-raguanku akan hilang. Segera Gauding dan bawahannya, Ehwan memimpin pasukannya untuk menuju kemah Z.H.U.B.O. Ketika mereka sampai kira-kira limali dari kemahnya, Z.H.U.B.O. keluar bersama pasukannya. Segera Z.H.U.B.O. datang untuk menyapa koleganya itu. Tetapi Gauding berkata padanya, mengapa kau menulis surat pada Perdana Menteri dan membuatnya ingin membunuhku? Z.H.U.B.O. terkejut mendengar ucapan itu dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian Ehwan Z.H.U.B.O. Kemudian Gauding berkata, prajurit yang menyerah akan diampuni dan yang membangkang akan dihukum mati. Dan mereka semua akhirnya menyerah. Gauding kemudian kembali pada Zuge Liang dan membawa kepala Z.H.U.B.O. Zuge Liang kemudian tertawa lagi, kau telah menunjukkan loyalitasmu dengan membunuh kedua orang ini.